Dengan sumpah prajurit dan sabta maga, komarkan semangat Pancasila. Dengan membawa beban yang cukup berat, puluhan personil 509 Kostra tampak melahap seluruh rute latihan sejauh 22,6 km yang dibagi dalam dua etape. Yang dimulai dari home base 509, melintasi keranjingan hingga lapangan lengkong. Setelah itu, di etape kedua melintasi lapangan lengkong hingga finis di perkebunan kelantangan. Dengan penuh semangat, puluhan personil ini masih tegak mengikuti latihan ini. Meski dengan rute dan siaca yang cukup teris tak menurunkan semangat para prajurit. Komandan Yoni Freida U509 Letko Infantri Laude N. Nurdin, latihan ini sebagai kesiapan personil mengikuti lomba tonting tahun ini. Dengan menempuh jarak 22,6 km ini diharapkan seluruh personil siap mengikuti lomba dan mencapai target di arah satu. Dalam lomba ini, Yoni Freida U509 mempersiapkan 35 personil. Untuk kegiatan ini, kita merupakan latihan persiapan dalam rangka kegiatan lomba memperingati hari Juang Kartika atau hari ulang tahun Infantri ke-73, di mana satuan-satuan akan melaksanakan lomba jalan peloton beranting ton Yudhawastu Pramuka di mana kita akan meluati rute-rute yang akan telah ditentukan oleh penyelenggara dari pihak Rindam Lima Brawijaya. Lomba peloton beranting Yudhawastu Pramuka Jaya ini merupakan tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Sebagai gambaran perjalanan gerilya Panglima Besar Jenderal Sidirman dengan mengandung nilai-nilai perjuangan. Militansi dan pengorbanan diharapkan mampu diresapi, dihayati dan diamalkan pada setiap prajurit baik dalam pola pikir serta perilaku sehingga warisan nilai pejuang dapat terjaga sampai kapanpun dan tentunya dapat bermanfaat bagi rakyat. Dari Yonif 509 Jember, Yudhis Adi Jember 1 TV melaporkan.